hai oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya ya laode official pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi yang sangat penting untuk kita semua terkait dengan kebijakan baru Facebook dimana data-data kita yang dari WhatsApp ini juga sudah ter-include atau dengan kata lain WhatsApp juga sudah berbagi dengan Facebook dan ternyata kawan-kawan sekalian bukan hanya itu saja ternyata semua aktivitas kita di luar Facebook menggunakan handphone Android ini terekam atau ter-record di di Facebook itu sendiri baik aktivitas perbankan maupun aktivitas-aktivitas yang lain seperti di marketplace ataupun aplikasi-aplikasi yang dimana aplikasi tersebut membutuhkan data kita oleh karena itu ini sangat penting untuk kita semua agar bisa menghindari kejahatan-kejahatan cybercrime yang sekarang memang di era digital ini banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan cybercrime ini pencurian-pencurian data cloning-cloning data baik dengan cara menghack Facebook kita untuk digunakan untuk kepentingan yang tentu saja akan merugikan kita yang mengatasnamakan seolah-olah seperti kita misalnya yang sering kita lihat yang sering kita dapat itu adalah meminta pulsa yang seakan-akan itu adalah diri kita mereka menghubungi teman-teman kita atau keluarga-keluarga kita dan untuk keluarga-keluarga dan teman-teman kita yang belum tahu motif penipuan seperti ini mereka tentu akan gampang untuk tertipu oleh aksi-aksi semacam ini oleh karena itu ini sangat penting untuk kita semua agar kita bisa menghapus aktivitas-aktivitas di luar Facebook itu sendiri agar data-data kita tersebut tidak terikor di Facebook apalagi data-data yang menyangkut tentang akun-akun keuangan anda seperti mbanking ini betul-betul tak harus diperhatikan agar kita terhindar dari kejahatan cybercrime ini Olehnya itu simak terus video ini sampai tuntas jangan di skip agar kita semua bisa memahami dan mengetahui caranya seperti apa dan semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk kita sehingga kita bisa juga menyebarkan informasi ini kepada keluarga atau teman-teman kita yang lain baiklah sebelum kita ke kontennya untuk yang baru saja datang di channel ini yang baru berkunjung bisa subscribe dulu dukung channel kita agar saya lebih semangat lagi mencari informasi-informasi terbaru dan juga berbagi kepada kita semua oke baiklah untuk yang menggunakan Facebook yang warna biru sebenarnya sama saja Facebook light dan warna biru ya tidak ada perbedaan yang signifikan disini hanya perbedaan tampilan saja appearance nya agak berbeda sedikit namun untuk fungsi dan pengaturan-pengaturan setting-setting yang lainnya itu sama saja jadi saya contohkan saja di Facebook yang biru yang ini untuk menghapus aktivitas-aktivitas di luar Facebook yang melibatkan data-data kita pertama tentu kita harus membuka aplikasi di Facebook pastikan sudah di home di menu home ya di sini selanjutnya kita bisa klik yang garis datar tiga di sebelah kanan atas ini kemudian scroll ke bawah kita buka privacy pengaturan dan privacy nah di sini ada beberapa menu ada pengaturan pintasan privacy waktu anda di Facebook mode gelap dan seterusnya kita pilih pengaturan kita pilih pengaturan ya kemudian di sini juga ada beberapa menu kita scroll saja ke bawah langsung kita cari yang yang namanya aktivitas di luar Facebook ini lihat atau hapus aktivitas dari bisnis dan organisasi yang anda kunjungi di luar Facebook jadi semua aktivitas bisnis atau organisasi di luar Facebook ini ternyata terikor juga di Facebook seperti yang saya katakan tadi seperti akun nm banking dan akun-akun lain yang membutuhkan data-data kita kita langsung saja klik nah ini dia kawan-kawan kita bisa lihat beberapa akun kita yang sama sekali kita tidak koneksikan dengan Facebook ternyata terikor atau terkoneksi dengan Facebook kita ini ini ada share share it link aja Tokopedia tentu saja link aja ini adalah aplikasi yang dimana di pada saat kita register aplikasi tersebut kita harus melakukan pengisian data sesuai dengan data asli kita seperti ini dan juga password password yang lain mungkin saja password yang kita gunakan itu sama dengan password yang kita gunakan pada mbanking dan aplikasi-aplikasi yang lain jadi ini sangat penting ini harus kita keluarkan ini harus kita kita bisa menghapus agar tidak terikor di Facebook ini caranya adalah untuk langkah pertama kita harus menghapus dulu semua riwayat ini kita bisa menghapus dulu semua riwayat tersebut semua riwayat ini kita langsung hapus saja oke sudah terhapus kemudian kita lanjutkan ke opsi lainnya nah disini ada beberapa menu juga akses informasi anda untuk informasi nah kita pilih yang lambang gear ini ke lola aktivitas mendatang nah disini kita langsung tekan saja ke lola aktivitas mendatang nah ini dia kawan-kawan kuncinya disini ini jangan sampai tercentang seperti ini karena jika masih tercentang seperti ini apabila kita mengakses kembali aplikasi-aplikasi yang kita sudah hapus datanya tadi riwayatnya tadi maka dia akan terikor kembali misalnya seperti mbanking tadi atau link aja tadi ketika saya buka lagi maka akan terikor lagi kembali olehnya itu untuk menonaktifkan kita harus menonaktifkan juga tombol yang ini ya ya seperti ini kita langsung aktifkan saja oke seperti itu kalau sudah seperti itu kita kembali demikian kawan-kawan seperti itu tutorialnya agar kita bisa aman dari cybercrime yang sekarang lagi mewabah ya dan sampai disini video yang saya bisa share pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua jika memang dianggap bermanfaat silahkan di share dan bagi video ini ke teman-teman serta keluarganya agar kita semua mendapatkan manfaat jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kita semua selalu bisa berbagi manfaat oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you in the next video